Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di rumput teki channel Kali ini Honda Prima Jadi Honda Prima ini mengalami Kendala pada lampu depan Yang lampunya itu tidak terang Ini SMS nya orang Keluhannya ini di bawah ya Berikut SMS nya Sampai tidak ada kehidupan ya Nah lampu ini bisa Terang tidaknya itu tergantung dari Sepul dan Kiprok Kenapa sepul dan kiprok Sepul itu sebagai sumbernya arus Kemudian kiprok itu sebagai Regulasinya Jadi yang ngatur Keluarnya berapa outputnya itu Adalah kiprok termasuk juga pengisiannya juga kiprok Untuk penerangan yang asli itu Dari kabelnya kuning ini Khusus dari sepul menuju lampu Dan dicambangkan ke kiprok Nah yang nyabang ke kiprok ini Dia untuk meregulasi Jadi diambil sebagian arusnya Biar nanti itu lampu depannya itu Tidak terlalu Terang Yang bikin lampu depan putus Jadi dibuatlah Cabangan ini kesini Untuk mengatur lampu depannya itu Biar kerang tapi tidak putus Kalau misalkan lampu depan yang sering putus Berarti ini kabel yang sini ini Kepotong Atau masnya ini kepotong Jadi Tidak ada Untuk regulasi Regulatornya Atau tidak ada kiproknya Tapi kalau untuk lampu yang terlalu Rekdu kayak gini Biasanya Itu cari masnya Kebanyakan Alias Ada mungkin Kerusakan di kiprok Atau sepulnya yang bermasalah Caranya untuk ngecek Nah ini Dicoba pakai Cara dilepas Kita coba dilepas Apakah nanti Lampunya bisa terang atau tidak Kalau terang berarti Sepulnya normal Di gas bisa terang ya Berarti Memang sepulnya normal Tapi kalau pas ngegas Tanpa kiprok Jangan terlalu gede Nanti langsung putus Lampunya bisa jebol Beruntungnya Saya punya bekasan Fukuyama Ini kita coba Kayak gini Ketika digas besar Lampunya terang Tapi tidak putus Berarti kiproknya Itu masih waras Untuk bagian penerangannya Tapi apakah waras Untuk bagian pengisian Yang kita cek sekalian Ya gunakan Full meter Untuk mengecek Tegangan pengisian Untuk merah Ini kenakan Kabel merah Untuk yang hitam Ini dikenakan Kabel hijau Tegangan bawahan Aki ini 11,68 Untuk normalnya Jika pengisiannya Bagus Kiproknya bagus Itu pelanda Nanti dapatnya 12,50an Karena Untuk tegangan Pengisian standar Itu minimal 1 volt Di atas Tegangan baterai standar Ayo kita coba Ketika digas-gas Tidak ada Kenaikan Berarti ini Untuk Kiprok penerangannya Ini bagus Antara Bubungan yang Kuning sama Hijau ini Bagus Tetapi Untuk pengisiannya Dari yang putih Sampai ke merah Keluarnya itu Kurang bagus Untuk Ngecek tegangan Pengisian itu Tidak selalu di aki Bisa Dimana saja Kabel plus Dan min Disambung Itu saja Secukup Ketika digas Bisa 71 Bisa di atas Tegangan baterai Tapi Kecil banget Kalau paling tidak Ya 12 Lebih Itu Baru wajar Untuk pengisian Ini Baru wajar Ya ini Pengisiannya Sudah naik Lampunya Sudah terang Tapi memang Kalau pas Diorut Dia tidak Hidup Ketika Tiga Sedikit Malu Hidup Karena Lampunya Wajar Besar Seperti itu Dan Untuk pengisiannya Sudah naik Sudah naik Sudah sampai 12,80 Berarti Benar ya Satu Atau Satu volt Di atas Aki tegangan Standar Itu insyaallah Normal Jadi ini Solusinya Lampunya Sudah oke Insyaallah Untuk Akinya Bakal oke Karena kita Sudah beli Pakai Kiprok Yang Original Bisa Pakai Kode KRS KRS Menyiliknya Suprafit Atau Suprafit Yang Lama KRS KEV Sama Semoga Video ini Bermanfaat Rumput Tegi Channel Mantap Kayak Ya Aku Apu Buak directement げ Dikit Zitok Kamu ай En Teren Selalu 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 Selalu